selamat menikmati 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 jadi ya Bapak Ibu sekalian kenapa kenapa saya harus beginikan ya itu tadi kami gak punya apa-apa pemandangan bagus gak punya ini Bapak Ibu sekalian Taman Harmoni ini mungkin nanti akan jadi taman pabrik yang gak bayar terluas di dunia karena luasnya 6 wajah Bapak Ibu tahu ini bekas apa ini bekas TPA tempat pembuangan sampah akhir jadi kalau orang suami pasti tahu kebukti duduk nah ini tanya disana jadi terus 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 jadi Bapak Ibu sekalian kemudian bagaimana kami bisa melulangi setiap tahun tadi saya cerita setiap tahun saya bangun lapangan bulan itu 4 lapangan susah itu antara 5 sampai 6 kemudian ada lapangan basket lapangan volley anak-anak minta apa aja saya kasih ibu minta climbing oke saya kasih ibu minta apa skateboard oke saya kasih ibu minta apa aja saya kasih pokoknya gak boleh kena narkoba itu aja jadi apa aja kita kasih dan seluruh taman itu free wifi seluruh sekolah seluruh puskesmas seluruh kantor itu semua free wifi kenapa ini perpustakaan kita jadi ada 972 perpustakaan ini kenapa dirugian karena seluruh rakyat layanan di pemerintah kota kami menggunakan sistem online jadi sistem elektronik jadi kenapa kami bisa membiayai ini semua karena kami sangat-sangat gemar karena kami semua layari dengan online bahkan anak-anak ujian pun kemarin dari 150 sekolah yang melaksanakan kunas secara online itu sepertiganya 56 itu dari Surabaya kenapa? karena anak-anak di Surabaya kalau sudah kelas 3 itu setiap hari saya buat ulangan gurunya malas kan buat soal saya buatkan buang soal jadi anak-anak bisa lihat muda ulangan kerjakan sendiri anak-anak pakai handphone ya dia berjakan sendiri kadang juga ada lampu dan truk nanti Bapak Ibu sekalian saya jelaskan kita lomba semua bukan jadi muka saya ini kalau lihat Risma itu mukanya kayak taman gitu ya tidak Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian datang justru ini sistem elektronik ini yang mengantarkan Surabaya sekarang bisa sejajar dengan negara-negara maju jadi dua kali dua tahun berturut-turut 2013 2014 Surabaya melalui penghargaan tingkat Asia pasifik satu-satunya lembarga yang menerima juta tahunnya dua penghargaan jadi kami harus bersaing dengan Australia kami harus bersaing dengan India kami harus bersaing dengan Singapura kami harus bersaing dengan Longkong dan Alhamdulillah kita bisa menang setiap tahun jadi ini Bapak Ibu sekalian seluruh sistem layanan kami kami gunakan online jadi kalau saya posisi di sini Bu saya bukan enggak kerja jadi saya punya namanya elektronik surat saya bisa disposisi ke kepala dinas atau ke siapapun atau ngontrol perizinan dikerjakan enggak saya bisa dari sini lewat iPad saya saya juga bisa buka CCTV jadi saya kadang saya kontrol itu wadah WKL disitu kok digiumin aja itu saya anak-anak kalau pernah suatu saat saya posisi di sini Pak jadi pembicara di depan tiba-tiba di bawah belakang sana sepatutnya bingung saya tahu ada apa saya bilang terus dia datang ke depan Bu BRI Tower kebakar katanya langsung saya buka iPad saya saya pasang CCTV saya saya puter Bapak Menteri bisa lihat bisa diputer Bapak Menteri bisa di zoom sampai plan nomor jadi kalau yang mau dapat kecuali saya bisa perasaan saya bisa pantau sampai plan nomornya dan kalau pakai helm saya bisa tembus sampai kaca matanya nanti saya perlacakan kalau gak bisa ya jadi apa namanya jadi kenapa karena tadi saya sampaikan kalau saya tidak lakukan ini maka kami tidak punya uang untuk membiayai operasional semua Surabaya pendidikan kesehatan gratis itu negeri dan swasta kecuali negeri yang apa swasta yang bagus-bagus tapi kalau negeri semua gratis anak miskin itu dikasih sepatu seragam tas bungkus kadang-kadang sepeda kadang-kadang kalau rumahnya jauh kita minta sepeda kita kasih sepeda tidak jadi kita berikan semua jadi seluruh apa namanya apa guru non-PNS karena dia kita bayar BPJSnya sekeluarga ini anak-anak saya terus terima kasih jadi kenapa kami bisa hemat kami yang pertama adalah melelah uang kami hemat jadi gak mungkin kami punya harga UPS 6 miliar itu gak mungkin gak mungkin bahwa saya kenapa karena sistem itu tidak memungkinkan untuk membuat itu jadi kalau kalau ada harga yang di luar wajar itu pasti tidak akan pernah bisa masuk Bapak Ibu sekalian coba kalau Bapak Ibu sekalian mancing misalkan nilai kontrak 100 Bapak Ibu punya kontrak 100 Bapak Ibu ngelainkan 105 rupiah tidak akan bisa keluar uang itu karena semua ada kontrolnya dan itu administrasi juga masuk ke dalam sistem itu jadi ini ya Bapak Ibu sekalian ini yang mau serbang ini usulan masyarakat jadi masyarakat supabaya itu pernah mengusulkan ini tadi yang nasional Bapak Ibu tahu tidak usulannya masyarakat supabaya untuk musuh lupa bukan hanya saluran bukan hanya jalan termasuk pelatihan digital flexing kalau tidak saya menunjukkan nah iya jadi kurang lebih 10.000 kurang lebih 10.000 sampai 13.000 usulan tiap taunya itu ya kita kasih tanda masyarakat bisa pantau disitu jadi kalau disujui maka dia ada cross apa namanya cek itu biru kemudian kalau tidak disujui maka dia kita silang merah gitu loh pasti ada rasanya kenapa tidak disujui itu ada rasanya jadi ini contohnya ini ada pelatihan digital flexing ya eh nggak bohong itu disujui ada pelatihan meluruh di jadi banyak apa mantan pengguna narkoba itu saya jadi the driver jadi kita training dia kemudian kita cari jenis-jenis sekalian dia dapat sertifikat dari saya tapi dia harus satu sarannya disiplin tidak boleh mencuri kemudian yang ketiga dia harus tepat waktu datang tepat waktu dia tanda tangan fakta jadi itu biasanya ex-pengguna narkoba itu kita jadi dia seperti itu juga sarpam gitu kita training kan sarpam itu ada training yang tidak terlihat dan itu susah trainingnya yang lakukan jadi kalau nggak salah pelatihannya 3 bulan terus kembali jadi ini usulan masyarakat jadi kita terima ini online jadi masyarakat melalui RT karena di peraturannya itu masih harus melalui RT dan RB masyarakat harus mengusulkan lewat RT kemudian baru ke sini karena aturannya begitu nah kalau nanti suatu saat aturannya berubah misalkan masyarakat langsung saya juga harus bisa merubah software ini sehingga sehingga masyarakat bisa mengakses kenapa karena setiap RT saya punya 10 ribu sambungan internet gratis untuk RT dan RB ini ya jadi kita fasilitasi itu kenapa selain ini kan tiap tahun para RT dan RB itu kan bapak ibu sekalian kalau mengurus surat akte kelendan akte kematian surat-surat itu kan lewat RT lewat RB kemudian ke lurat nah itu nggak nanti ke depan jadi bapak ibu sekalian langsung di situ ke PRT ngisi data itu akte kelendan nggak perlu datang ke kantor di Sunduk maka tiga hari kemudian surat itu akan diantar pakai pos jadi nggak perlu datang sudah ke PRT PRT itu ngisi dokumen itu atau di kantor kuran kita siapkan kayak ATM mesin ATM gitu nilai jadi nggak begini nah kayak begini nah kemudian pakai nggak usah kalau bapak ibu sekalian atau NIC nya pakai NIC boleh kalau punya EKTP itu langsung ditempel keluar langsung datanya kemudian ketik namanya di sini bisa jadi akte kematian akte kelahiran jadi nggak perlu data juga kalau antri di rumah sakit di rumah sakit ini semua kepala rumah sakit begitu saya tunjukkan ini mereka akan pakai insya Allah nanti seluruh Surabaya itu akan pakai e-health ini ini yang nanti kita dapat pengeregaan dari ini e-health ini jadi untuk inovasi layanan publik jadi ini jadi antri di rumah sakit bapak ibu sekalian bisa kalau tiga hari tiga hari ke depan saya mau rumah sakit datar karena bisa rutin sekarang bisa antri melalui ini bapak ibu sekalian nanti menerima jamnya seputar keberapa jam berapa jadi nggak harus mulai pagi tolong nah kemudian e-budgeting yang tadi saya katakan tolong buka jadi di e-budgeting tidak mungkin karena standar satuan harga itu terkontrek masuk jadi kalau tidak masuk di e-budgeting itu tidak akan pernah masuk di buku APBD jadi nggak mungkin dari e-budgeting itu ada standar harganya ini satuan harganya dan ini satuan harganya itu dari hasil suflik tidak akan bisa masuk kalau tidak menunjukkan hasil suflik jadi minimal ada tiga asil suflik di tempat yang berbeda harganya jadi standarnya jelas kalau kembali yang kalau kembali yang kalau kembali yang e-budgeting nah disitu kemudian disitu akan ketahuan jadi kalau bapak ibu sekalian kenapa saya bisa ngukur jadi saya tinggal gampang aja kontrolnya saya kontrolnya misalkan saya minta ATK di brand langsung dinas ini sekian dinas ini sekian nah saya ngomong kamu mau makan kertas kok habisnya seperti banyak karena saya ngomong aku lah sekian kamu tuh loh dinas yang jumlahnya pegawai sekian database untuk air penerahnya sekian memangnya mau buat kolam renang jadi saya bisa kontrol itu saya bisa kontrol itu lewat e-budgeting itu dan bapak ibu sekalian disitu sudah terhitung juga untuk teksnya untuk pajaknya ini kita kerjasama dengan kantor pajak sehingga mohon maaf soalnya pernah juga staff kita yang aja jadi semacam saya gak usah ngebutkan itu loh yang prok pajak itu nah sekarang gak bisa lagi karena kita langsung connect dengan kandel pajak jadi berapa pajak yang dikumpul dari proyek pemerintah kota Surabaya termasuk honor termasuk itu maka itu akan tahu kandel pajak setorannya sehingga dia kalau sudah terbayarkan jadi ini berapa ini jadi ini honornya panitia pengadaan penilaan ini ini honornya sebulan ini ditambah pajak sekian gitu jadi nanti dia potong kalau kena pajak dia kena pajak kalau gak kena pajak maka dia gak kena pajak gitu itu nanti kita yang harus store di atas 200 juta proyek ini jadi bapakku sekalian beda kelas jalannya kalau kelas jalannya misalkan lebarnya 2 meter itu beda konstruksinya dengan jalan yang lebarnya 6 meter itu berbeda dengan konstruksi jalan yang lebarnya 10 meter karena beban itu akan berpengaruh terhadap beban kendaraan ini ada semua disini nah kemudian kemudian setelah itu membuat perencaraan seluruh dinas itu membuat perencaraan kapan mulai proyek itu digesarkan kemudian kapan dia akan nyerap uang kemudian kapan selesai itu harus detail kenapa ini terkait dengan nanti TPM nya kalau tiba-tiba dia belum waktunya mengambil uang itu di dalam perencaraan yang dia minta uang itu itu akan ditolak oleh sistem atau dia kalau terlambat maka dia harus memberikan alasan kenapa itu terlambat sehingga semua terkontrol nah berikutnya bagaimana sekalian setelah membuat project planning maka yang diatas luar 100 juta seperti proyek pemerintah lainnya itu harus ditenderun melalui e-prokurumen kemudian e-delivery ini untuk proses penyerapan kemudian e-controlling itu untuk mengontrol setiap bulannya mereka harus setiap bulan membuat laporan secara retronik jadi mereka harus mengampirkan berapa yang diserap kemudian berapa progres fisik itu mereka harus sampaikan disini kemudian nanti saya gampang nanti kemudian ada e-performance nah e-performance itu mengukur antara e-controlling membandingkan dengan e-project planning nah kalau dia terlambat maka ia dikurangi tunjangan kinerjanya jadi di e-performance itu juga mengatur setiap pegawai negeri Honda itu setiap hari harus mengisi performance jadi ada performance jinas ada performance perseurangan sebelah saya juga harus ngisi jadi dia bersihkan mobil saya kemudian dia ngisi bensin dia harus ngisi kemudian ngantar saya sekian jam itu dia ngisi dan itu semua ada bobotnya kalau dia tidak isi maka dia tidak akan dapat apa-apa nah akan dapat tunjangan kinerja di Surabaya ada tunjangan kinerja ada tunjangan tambahan pendapatan nah ini yang berpengaruh terhadap performance masing-masing jadi beda misalkan saya pernah diprotes oleh seorang dokter buruk saya ini dokter kenapa TPP saya tambahan pendapatan saya yang lebih kecil dibandingkan sopirnya kepala dinas setelah saya ceko dokternya masuknya terlambat temu jam 9 malah kemudian saya kasih kartu ini waktunya kartu saya cabut tunjangan fungsionalnya dokter karena ternyata performance nya tidak bagus jadi disitu bisa dilihat pak saya tahun kemarin itu berhentikan orang 14 orang kenapa ya pak kalau ini semuanya sudah disini nanti kalau enggak yang lain komplain pak ke saya, saya diprotes sama yang lain jadi harus saya lakukan kemudian ya kalau gitu nanti yang lain dok kok diem saja performance nya jelek wali kota ini saya bisa dilaporkan gaji nanti nah seperti itu nah kemudian tolong kembali kemudian berikutnya simbaga ini sistem barang darah pak jadi kalau sudah pengadaan maka kemudian masuk ke sistem barang darah kita secara otomatis jadi kalau akuntansi itu kan biasanya kemudian dikumpulkan untuk barang aset darah nah ini enggak ini secara otomatis jadi kalau belanja modal kemudian itu secara otomatis masuk ke sistem barang darah kami jadi tidak apa namanya tidak emang data lagi capek pak kalau gitu misalkan harus ngisi komputer apa-apa semilai itu itu kan berat ngisinya kalau itu, nah ini enggak jadi secara otomatis masuk ke sistem barang darah kami kemudian yang e-payment tadi yang saya sampaikan ini untuk proses pencairan keuangan jadi kepala dinas saya membayar yang tiga itu tidak harus di kantor karena dia juga bisa membayar lewat iPadnya masing-masing tepnya mereka masing-masing dokter babak sekalian jadi tadi di rumah sakit dia belum selesai itu juga menulis resepnya itu dari tep kemudian langsung terkirim di apotek apotek jadi dia datang ke apotek itu sudah enggak bawa apa namanya resep udah jadi disitu langsung diberikan obatnya dan catatan medis misalkan dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit catatan medisnya itu bisa jalan dokter misalkan dia masuk ke poli ini dokter langsung di poli itu bisa membuka apa obat yang sudah diberikan puskesmas kemudian hasilnya seperti apa punya riwayat apa itu ada catatan medisnya disitu jadi sudah terekam nah kemudian nah kemudian yang berikutnya ini e-tags tadi yang bersedah sama dengan apa kemudian e-audit ini kita bersedah sama dengan BPK jadi kalau daerah lain itu pemeriksaannya satu tahun apa namanya satu tahun dua kali tiga kali saya bisa lima kali enam kali karena sudah mirip datanya tuh sudah tiap dua bulan kita kirim bahkan ini nanti ditajukan setiap bulan jadi e-auditnya itu kemudian ini faksu-faksu nah ini ESDM jadi di ESDM ini Bapak Bapak Sekalian tidak ada jadi kalau Bapak Sekalian dua tahun waktunya naik bergaji berkala nggak perlu ngusulin secara umatomatis kalau tidak ada catat SK itu langsung di meja Bapak B Sekalian satu bulan sebelum kenaikan pakat termasuk apa namanya pindah dan sebagainya jadi e-e itu kemudian ini monitoring CCTV kemudian kemudian jadi saya bisa cek pak sampah yang masuk ke TPA menit ini hari ini berapa kemudian disitu saya bisa cek mobil truk sampah L berapa yang masuk ke situ saya punya itu datanya jadi ini monitoring sampah kemudian e-education yang tadi saya sampaikan jadi penerimaan murid baru kita juga pakai online ya jadi enak saya nungganya kalau ada yang titik-titik oh nggak bisa semua pakai online enak saya ya nggak bisa jadi putih selanjutnya anak saya oh nggak bisa gimana penerimaan yang lewat ini transparan sekali jadi anak langsung bisa oh ya saya nggak bisa masuk sekolah ini karena ternyata geriknya peminatnya tinggi dia langsung tinggal jam sekolah lain boleh gitu ya kemudian ini e-office tadi yang saya sampaikan apa namanya surat-surat itu jadi saya bisa disposisi itu sama suratnya Pak jadi kalau ada surat dari KSDN itu saya punya soft copy-nya jadi saya bisa membaca bukan hanya nomor sama itu bukan saya bisa membaca suratnya itu menjadi dari iPad saya kemudian berikutnya ini ini perizinan jadi kuncinya di pemerintahan di pemerintah kota itu Pak itu bagaimana pengelolaan uang mulai penerimaan sampai pajak penerimaan sampai pengeluaran itu tidak saya kontrol kemudian perizinan saya kontrol sudah mati sudah sudah perizinan saya kontrol jadi ini juga bisa online dan teruk korban Bapak bisa lihat itu jadi seluruh dinas jadi kalau Bapak ibu sekalian misalkan ngajikan hotel itu kan ada ada di dinas dari SIU kemudian ada pariwisata untuk izin wisatanya itu semua sekali masuk izin itu maka kalau dinas setelah tata uang oke maka seluruh dinas akan mengeluarkan izinnya Bapak ibu sekalian tidak usah datang ke masing-masing dan itu saya tidak butuhan kopi tahap awal saya butuh seorang kopi di diri maka kemudian dinas serta karya ngomong oke maka seluruh dinas itu memproses secara paralel bersama-sama proses jadi tidak perlu datang ke seluruh dinas jadi kalau saya diomongkan berizinan satu pintu ini tidak pakai pintu berizinan satu pintu ini tidak pakai pintu tidak ada atasnya ya jadi ini kalau Bapak ibu kan bisa masuk ke sini nah kemudian saya juga bisa ngontrol kalau misalkan ada perizinan itu terlambat jadi ada catanya dinas ini berapa hari dinas ini berapa hari kalau lebih dari itu maka handphone saya langsung bunyiting gitu langsung saya buka oh ini yang bener saya tahu siapa yang mau lakukan itu jadi dukungan berjalan itu itu ada namanya nah ini ada namanya di sini jadi semua terkontrol bagi sekalian jadi disitu ada namanya dan pasti dia tidak berani lebih dari itu karena laporannya itu langsung ke saya ya terus nah kemudian ini e-health yang tadi saya jelaskan kemudian media center jadi ini pengaduan masyarakat apapun masyarakat saya pernah nolong TKW jadi TKW masuk di sini dia pakai Twitter minta tolong ibunya dan di posisi dinyanjung itu sakit karena gak punya uang gak bisa ke sini akhirnya kita nyumpuh Pak saya kita punya ambulan dan mobil jenazah 1x24 jam gratis jadi bisa di update dipanggil jemput ngantar dari rumah nah kekaren dari ngantul yaudah kita jemput karena dia udah terlalu masuk ke sini ke situ sekitar jadi kita jemput kita antar ke masyarakat kerangunjangan jadi seperti itu nah ini kalau 1x24 jam kalau tidak dijawab dinas maka pertanyaan ini akan masuk ke saya ya ya tapi dinasnya gak berani soalnya ya pasti ada kurangnya dikurangi gitu kan TPP-nya kalau kembali lho kan adil lho kan adil lho kan adil ya terus kembali tolong tolong kamu lihat jadi bapak sekalian kenapa jadi di Surabaya itu sekolah yang dulu itu yang impresi-impresi itu saya robohkan semua saya ganti bertingkat dengan standar nanti bapak sekalian bisa lihat kalau fasilitasnya juga fasilitas sekolah internasional jadi ini toiletnya juga ini adalah laboratorium apa namanya bahasa ada laboratorium komputer laboratorium fisika kursi kan juga bisa mobile seperti itu jadi kita siapkan seperti itu ini setiap tahun rata-rata 90-100 sekolah kita rehat total seperti ini kemudian kalau bapak sekalian lihat ini hasil kalau saya tidak menghemat saya tidak bisa melakukan ini di Surabaya lalu siapa miskin anak yatim orang sancar itu setiap hari bisa kasih makan gratis miskin jadi ada kelompok kelompok sosial yang mengangani permakanan ini jadi saya punya apa namanya anak yatim itu sekitar 6.000 anak yatim kemudian kansiar miskin kansiarnya 12.000 sekian itu itu kita tiap hari kita kasih makan jadi itu kenapa bapak sekalian ternyata saya membuat rumah sosial jadi untuk anak berkebutuhan khusus untuk anak anak nakal mulai kelas 5s minum 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 setang kopi semua Ada yang suka, berani-berani, lalu saya pasti, tindu kamu, saya tindu dia, lalu sekarang ini mau, nanti saya mau ini, apa namanya, dia masuk tindir profesional. Jadi ini yang Garuda baru, kemarin pulang dari Brazil, ini nomor 3 kalau nggak salah. Sekarang yang kapten timnya itu anak Surabaya, 15 anak Indonesia, 8 dari Surabaya. Itu sekarang yang kapten timnya itu diambil U19, padahal bapak-bapak tahu nggak sekolahnya itu, jadi lucu, namanya mereka dirikan band, namanya Proto Band. Karena sekolahnya nggak selesai, jadi apa namanya, dia cari itu ya, sekiannya sudah bapak, gitu ya, terus sudah bapak-bapak. Nah, untuk nggak ada BIMEA, Pak Menteri saya, kita membuat namanya rumah bahasa. Di rumah bahasa, itu orang bisa tanya tentang bagaimana investasi ke seluruh negara ASEAN. Kita ada, apa namanya, kemudian juga bisa training bahasa, ada 11 bahasa ternyata. Di awalnya cuma bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Ini volunteer, jadi gurunya nggak kita bayar. Jadi ada orang-orang asing yang dia datang men-training itu. Nah, kemudian, ternyata konjen yang lain, oh saya juga mau training bahasa Thailand. Saya juga mau training bahasa usia. Datang sendiri-sendiri. Jadi, ya sekarang ada 11 bahasa. Kemudian ada, kita ajarkan juga di situ transaksi online. Jadi, kita ajarkan transaksi online, bagaimana mereka bertransaksi secara online. Kami juga punya Blood Blending Center. Blood Blending Center itu ada ruangan yang kita kasih 20-30 komputer. Itu ada trenernya, dan dia gratis bukaan mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ada 23 tempat. Biasanya digunakan anak-anak yang tidak mampu itu, kita training dia menggunakan komputer ini. Jadi, supaya nggak, apa namanya, nggak kaptek ya. Jadi, itu bapak-bapak sekalian yang saya jelaskan. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.